Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, pemirsa pagi ini saya dalam perjalanan menuju ke Demak, Jawa Tengah Untuk memenuhi undangan sebuah keluarga yang minta bantuan rukiah, sekeluarga, sekaligus rumahnya Perjalanan saya dimulai dari Pontianak menuju Tangerang penerbangan jam 7 pagi, lalu melanjutkan penerbangan ke Semarang jam 10.30 siang di hari yang sama Bagi anda yang ingin mengundang saya ke kota anda, silakan melakukan registrasi via chat ke nomor whatsapp 0815 4954 7824 Untuk melihat update jadwal rukiah grup luar kota Pontianak maupun layanan rukiah lainnya, silakan follow akun instagram saya, addindrapermanofficial Baik pemirsa, Alhamdulillah saya sudah sampai di General Ahmad Yani International Airport Semarang Saya sudah ditunggu keluarga pasien yang akan menjemput dan membawa saya ke rumah mereka Tapi sebelum itu saya mampir sebentar untuk sholat zuhur di praying room yang ada di airport ini Oke kami meninggalkan airport langsung menuju Demak Situasi lalu lintas yang macet dan cuaca panas sekali di luar sini, menemani perjalanan kami Pemirsa untuk menuju ke Demak Kita melalui jalur Pantura Pantura adalah singkatan dari pantai utara Jalur Pantura adalah jalan raya yang melewati 5 provinsi sepanjang 1316 km Di sepanjang pesisir pantai utara Jawa yaitu Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Karena posisinya yang dekat pantai, maka disini sering terdampak banjir rop yaitu banjir akibat pasang air laut Banjir rop membuat jalan rusak Sebagai respon, pemerintah setempat melakukan perbaikan jalan Makanya jadi macet begini Setelah keluar dari situasi macet, kami akhirnya memasuki tol sayung Alhamdulillah Kabupaten Demak merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah dan biasa disebut sebagai Kota Wali atau Nagari Para Wali Karena menjadi cikal bakal perkembangan Islam di Tanah Jawa Masjid Demak dan Makam Sunan Kalijaga adalah peninggalan Islam yang menjadi sejarah masuk dan berkembangnya Islam disini dan di Indonesia Masjid Agung Demak termasuk masjid tertua yang ada di Indonesia Menurut sejarah sudah berdiri sejak abad ke-15 dan dibangun oleh Sultan pertama dari Kesultanan Demak yang bernama Raden Patah bersama para Wali Songo Masjid ini digunakan sebagai tempat berkumpulnya Wali Songo pada zamannya sehingga Inilah yang melatar belakangi julukan Demak sebagai Kota Wali Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah kami sudah sampai di kediaman pasien Alasan keluarga ini mengundang saya adalah untuk membantu mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah mereka Suasana di rumah tidak nyaman Anggota keluarga sering bertengkar Anak-anak sering mimpi buruk dan sering sakit Belakangan juga sering ada kejadian-kejadian aneh sehingga rumah menjadi terkesan angker Kamarnya mana Pak? Kamarnya ini Tiga kamarnya Tapi yang sering ada kejadian ini kan itu Si anaknya yang disini Kamar ini kan Yang ada daerah itu? Kamar ini? Tidak ada itu perkiraan ini Ini Sekarang kita akan ramai kejadian Sekarang kita akan ramai kejadian Sekarang kita akan ramai kejadian Tidak ada itu Mereka mengundang bukti Tidak ada itu Jatuhu Tidak ada itu Lalu Tidak ada itu saya mohon izin menyemprotkan tabuknya ini untuk membersihkan teman selamat menikmati Terima kasih banyak juga Iya sama-sama Assalamualaikum Apabila sebuah rumah dikirimi sihir Maka seringkali itu tidak mudah untuk diatasi sendiri Walaupun pasien sudah menghidupkan ibadah di rumahnya Memperbanyak di zikir Memperbanyak membaca Al-Quran di rumahnya Namun kenyataannya Gangguan memang tidak langsung hilang Saya coba membantu mereka sebisa saya Semoga saja Allah berkenan Dengan usaha kami ini Dan menghilangkan segala keburukan Dari rumah dan keluarga ini Sekarang saatnya saya pulang ke hotel Saya tidak bisa langsung pulang ke Pontianak hari ini Karena tidak ada penerbangan sore maupun malam ke Pontianak Bagi Anda yang ingin mengundang saya Untuk melakukan ruqyah privat Keluarga, rumah, ataupun tempat usaha yang bermasalah Silakan melakukan registrasi melalui chat WhatsApp Ke nomor 0815-4954-7824 Baik pemirsa sampai disini dulu video ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video lainnya insya Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton